In ghairi ruhsatin lam yakdihi wa in somad dahra kullahu Barang siapa yang meninggalkan puasa Barang siapa yang tidak berpuasa Satu hari saja pada bulan Ramadan Tanpa ada alasan Uzur Maka dia tidak dapat menggantinya Walaupun dia berpuasa Terus menerus sepanjang tahun Barang siapa yang tidak berpuasa Satu hari saja pada bulan Ramadan Tanpa ada uzur Maka dia tidak bisa mengganti puasa tersebut Walaupun dia berpuasa sepanjang tahun Sengaja tidak puasa Tidak ada alasan lain Jadi hadis ini Ini hadisnya dipresisikan Sebagai lagi mengatakan tidak Yang disepakati adalah bahwa meninggalkan puasa Tanpa ada uzur syari Sengaja berdosa Dan dosanya dosa besar Karena puasa ini merupakan kewajiban Ya Rukun Islam Jadi meninggalkan puasa Tanpa ada uzur syari Dengan sengaja Maka dia berdosa Lalu kita katakan Kalau kita mengambil pendapat ulama Yang mengatakan bahwa Hadis ini adalah syarih Maka Dia tidak dapat menggantinya Tidak dapat mengganti puasa tersebut Ya inilah Bukan saja pahala Pak Suharti Tapi dia tidak bisa memotong Sepertinya Bapak ya Tentang orang yang meninggalkan sholat Ini para ulama berbeda pendapat ini Orang yang meninggalkan sholat Dengan sengaja Apakah dia wajib mengkodok Sholat yang dia tinggalkan Jumhur ulama Seperti disebutkan oleh Ibn Rush dalam kitab Binayatul Mujtahid Bahwa Orang yang meninggalkan sholat Dengan sengaja Dia wajib mengkodok Walaupun dia berdosa Sebagian ulama mengatakan Dia tidak wajib mengkodok Dia berdosa dan dia tidak wajib mengkodok Asal persoalan Asal perbedaan pendapat adalah Dalam memahami hadis Hadis sahih berbunyi Barang siapa yang lupa Barang siapa yang lupa Barang siapa yang lupa Sehingga dia tidak sholat Atau tertidur Maka hendaklah dia sholat Saat dia ingat Ini hadis sahih Nah jadi para ulama begini pak Para ulama berbeda pendapat Dalam memahami hadis ini Hadis ini sahih Tetapi pemahamannya yang di Para ulama berbeda pendapat Jadi Ulama yang mengatakan bahwa Dia orang yang meninggalkan sholat Dengan sengaja Dia tetap wajib mengkodok Alasannya apa Yang lupa saja wajib Apalagi yang sengaja Ini namanya kiasaulawi Kiasaulawi Yang lupa saja sengaja Yang apa Yang lupa saja Dia wajib Apalagi yang sengaja Begitu juga ini masalah Apa tadi Kuasa Para ulama yang mengatakan Bahwa orang yang meninggalkan puasa Kemudian dengan sengaja Tanpa ada uzur syari'i Maka Dia tidak wajib Mengkodok Dan dia mendapatkan dosa besar Alasannya ini Wa insamaddah ratullahu Walaupun dia berpuasa sepanjang tahun Kemudian yang mengatakan Wajib kotok Oh ini gak bisa dijadikan sebagai hadis Kenapa Akan dijadikan sebagai dasar Kenapa hadis ini Tidak sahih Nah yang ingin saya sampaikan disini Bahwa Masalah hadis ya Masalah hadis ini adalah Dalam menghukumi suatu hadis Itu masalah istihad Masalah istihad dia Orang-orang yang mempunyai kemampuan Untuk melakukan istihad Dalam menghukumi suatu hadis Ya mereka boleh beristihad Mereka punya alat Jadi perbedaan pendapat Dalam menghukumi Atau menetapkan status sebuah hadis Itu adalah Suatu hal yang Mungkin terjadi Umbamanya hadis Mengazani Anak yang baru Rahir Nah hadisnya kan Dipresesikan juga Kalau Allah mengatakan Adisnya sahih Sebagian lagi mengatakan Tidak sahih Kunut witir Kunut witir itu dipresesikan Ya Kalau majlis Tarji Muhammadiyah Mengatakan hadisnya tidak Sahih sehingga Kalau kunut Tidak menghukumkan Tidak Tidak Hukumkan Karena Anggap bahwa hadisnya Tidak sahih Termasuk ini Bahasa Ini orang menjelang Di kubur Adal Dihadani Jelang di kubur Nah kalau Azan saat memasukkan Mayat ke dalam Yang lahat Itu tidak ada Hadisnya Bukan dipresesikan Bukan Memang tidak ada Itu menggunakan kias Jadi menggunakan kias Kiasnya begini pak Ketika dia datang ke dunia Di azani Meninggalkan dunia pun Di azani juga Itu kias namanya Ketika dia mati Disembahyami Ketika dia lahir Disembahyami juga Itu kiasnya Masya Allah Ini baru nih Kias baru Bisa ada Itu bisa ada Itu bisa ada Nanti pak Iya 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 Ini mas Tad Ini ada Saham Jadi kan Indro Yang itu kan Itu menikahkan anaknya Tapi tidak Melewati Naib Ini gimana pun Menikahkan anak sendiri Tidak melewati Naib Ataupun Lihat di Televisi Menikahkan anaknya Iya Jadi Naib kan ada Dua Kan ada Dua Solisian Tapi Gini pak Pada asalnya Pada asalnya Kita Saya punya anak Saya menikahkan Anak saya Langsung Ada pun Ada Yang dilakukan Sebagian orang Dengan cara Mewakilkan Mewakilkan kepada Seseorang Yang bisa Itu karena Mungkin dia gak bisa Agak Susah Ngomongnya Yang bagusnya Memang Orang buahnya Langsung Angkah Tuka Saya nikahkan Kamu dengan Anak saya Seperti itu Jadi ada Orang Awam Itu ribut Kenapa Ada KUA Kok gak Menikahkan Dan naib Karena gak tau Ya Selama ini Sinatif Iya Dia Tapi kan tetap Ini pak Dia sebagai pencatat Tetap Tetap aja Kemudian Hariskanam Hariskanam ini Tidak begitu populer Cuma Disebutkan Dalam beberapa kitab Latakulu Ramadan Janganlah kalian menyebutkan Ramadhan Fa'inna Ramadhan Ismun min asma'illah Karena Ramadhan Adalah salah satu Nama Allah Walakin Kulu Syahru Ramadhan Akan tetapi Ucapkanlah Sebutlah Bulan Ramadhan Ini hadis ini Tidak populer ya Cuma Disebutkan Dalam beberapa Kitab Hadis Termasuk Disebutkan Dalam kitab Tafsir Ibnu Kasir Tentang Ramadhan Ismun min asma'illah Saya tidak tahu Apakah Ramadhan Itu salah satu Nama Allah Setahu saya Ramadhan Ada Salah satu Nama Allah Jadi Kita dapat ilmu Baru Bahwa Ramadhan Salah satu Nama Allah Salah satu Nama Allah Salah satu Ramadhan Hadis ini Menyebutkan Jangan sebutkan Ramadhan Tapi katakan Bulan Ramadhan Tetapi Hadis ini Tidak Hadis ketujuh Bulan Ramadhan Itu tergantung Antara Langit dan bumi Dan tidak bisa naik Kecuali dengan Membayar zakat fitrah Artinya Orang yang tidak Berpuasa Kalau bayar Zakat fitrah Zakatnya Tidak diterima Hadisnya Tidak sahih Dan tidak bisa Dijadikan sebagai Keyakinan Yang kita Jadikan Keyakinan Adalah Puasa Bulan Ramadhan Dan zakat fitrah Adalah Dua ibadah Yang terpisah Jadi Kalau Umpamanya Orang Tidak Berpuasa Ya Dia tetap Wajib Bayar zakat fitrah Kalau Tidak Biar zakat fitrah Dua kali Saya tidak Wajib Biar zakat fitrah Saya kemarin Tidak puasa Dua kali Itu saja Jangan jadikan alasan Itu saja Jangan jadikan alasan Ya Kamer Karena Salah itu Tidak puasa 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 Hadis sedelapan Ini yang ditanyakan oleh Bansari Tentang keutamaan bulan syaban Ini hadisnya Rajab syahrullah Wasyaban syahri Waramadhan syahr umati Rajab adalah Bulan Allah Syaban bulanku Ramadhan bulan umatku Ini hadis Tidak sahih Ini maksudnya Anubah Man fattar sa'iman Ala ta'amin wa syarabin min halal Salat alaihi Al-Malaikatu Fisa'ati syahr Ramadan Wa salla alaihi jibril Laylatul qadar Barang siapa Membukakan Orang berkuasa Dengan makanan Dan minuman Yang halal Ini keutamaan pak Keutamaan Makanan dan minuman Yang halal Barang siapa Barang siapa Yang membukakan Orang berkuasa Dengan makanan Dan minuman Yang halal Maka para malaikat Akan bersolawat Kepadanya Pada bulan Ramadan Dan khusus Malaikat jibril Akan bersolawat Kepadanya Pada malam Al-Qadar Laylatul qadar Ini juga tidak Sahih Berikutnya Hadis yang populer Populer sekali ini Tentang jihad Dan sering Disebutkan Pada bulan Ramadan Walaupun di luar Ramadan Juga Kadang-kadang disebutkan Tentang keutamaan jihad Ketika Baru pulang Dari perang badar Habib katakan Apa Raja'na Minal jihadil asghar Inal jihadil akbar Kita baru saja Pulang dari jihad Yang kecil Menuju jihad Yang besar Nah Para sahabat Bertanya Jihad Nanti kalau kita Tempat Mujud Terjalan Hadis Hadis Padahal